Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, gue pengen perjalanan nih Keluar kota pake mobil gue Tapi sebelum gue keluar kota Gue pengen kasih tau dulu Apa aja yang harus dipersiapkan di mobil gue Dan part apa yang udah gue ganti Supaya perjalanan gue nyaman Menggunakan yaris Matic tahun 2009 Yang pertama gue harus Ganti oli, ini gue kasih tau olinya ya Oke, sahabat Gue pake oli top 1 ini Dan gue ngerasa nyaman Oli top 1 yang gue pake adalah Oli top 1 HP Sport Maximum Protection Dengan sahenya 10 per 40 Oke, keunggulan dari oli ini apa sih? Nih, gue bacain ya Oli top 1 ini melebihi Standarisasi api SN, SM, dan SL Fitur dan keunggulannya Direkomendasikan untuk Pengemudian dalam kondisi stop and go Setelah itu Lebih stabil di suhu tinggi Dan terhadap oksidasi Lalu indeks viskositas yang tinggi Tingkat penguapan yang rendah Dan stabilitas gesekan yang tinggi Jadi oli top 1 ini Sangat berguna banget buat mobil Toyota Yaris Gue tahun 2009 dan Matic Pake oli top 1 HP Sport Oke Nanti gue kasih liat performanya Setelah gue selesai dalam perjalanan Dan sekarang gue pengen kasih tau nih Part apa aja yang udah gue ganti Dan biayanya berapa Cek lagi video gue Yuk Oke sahabat ini adalah part yang gue beli Yaitu shock absorber Mereknya Kayaba Boxnya lumayan gede Kardusnya Coba kita liat bagian dalamnya ya sahabat ya Seperti apa bentuknya Bentuknya kayak gini Ini adalah shock Merek Kayaba Yang memang sesuai tipenya dengan Bawaan asli dari Toyota Yaris Dudukannya Braketnya Bentuk-bentuknya semua Sama seperti model yang Atau tipe yang Bawaan Toyota Yaris Oke kita liat seperti ini Dudukan bracketnya Lalu ada stiker Kayaba Kita liat Bentuknya seperti ini ya sahabat Lumayan oke Lalu part yang berikutnya Yang gue beli adalah Karet support Ini gue beli bawaan asli Dari Toyota ya Jadi bukan merek lain Ini adalah Asli Toyota Kita liat dalamnya Seperti ini Karet support Bentuk yang masih baru Nanti akan kita bandingkan Dengan yang sudah rusak Yang masih baru Seperti ini Karetnya masih Terasa agak lentur Dan terasa agak Agak sentuhan-sentuhan Karetnya itu terasa banget sahabat Oke Bentuknya seperti ini Sangat fungsional Untuk menunjang Kinerja Sock tadi Oke Lalu part berikutnya adalah Gue beli Ball joint Ini Dari Trivive Ini gue kasih liat Ini boxnya seperti ini ya Ada dua piece Kiri dan kanan Dan ini bentuk Yang sudah gue Lepas plastiknya Atau dari mungkus Oke Sampai ya Walaupun bukan dari Bawaan Toyota Tapi produknya Lumayan oke lah Merek Trivive ini Lumayan Gue pake juga Link stabilizer Gue pake merek Yang sama Kita bandingkan sekarang Dengan part yang sudah Rusak Yang pertama Yang gue ganti Ini adalah Sock Bawaan asli Dari Toyota Dia Seperti ini ya Ternyata produk Dari Tokicho Made in Thailand Kita liat Sahabat Bentuknya Seperti ini Secara struktur Masih Bagus Tapi secara fungsional Ini udah gak enak banget Udah kerasa jedak-jeduk Dan Sudah gak berfungsi Secara maksimal Socknya Ini gue coba tarik Bagian Sebelas ini Dan ada Apa ya Semacam kotoran Dari bekas Olisok Yang keluar Kita liat Ini kotorannya Seperti itu ya Sahabat Sudah gak fungsional Lalu Berikutnya adalah Karet support Kita bandingkan dengan yang Baru gue beli Ini Sudah terlihat Agak gepeng Gitu ya Dan Kalau misalkan gue pegang Itu bentuknya Keras Agak-agak keras Udah-udah Keras mungkin ya Tidak seperti karet Berikutnya yang paling parah adalah Ball joint Ini udah longgar banget sih Udah gak layak banget buat dipakai Jala-jala yang timbul pada saat Mobil kalian rusak di bagian kaki-kakinya Itu terasa berisik Terasa goyang Rodanya Setelah di cek Ternyata Bener Beberapa part Part yang gue ganti ini Sudah Mengalami kerusakan Oke Gila sih ya sahabat Kita langsung ke closing Yuk Check this out lagi Sahabat Gue udah sampai akhir video nih Gue pengen closing Tadi kan udah Gue kasih tau ya Part-part apa aja Yang udah gue ganti Dan gue pake oli-nya Top one Terus Harganya berapa sih Rincian biaya yang sudah gue ganti tersebut Nih gue pengen kasih tau nih Yang pertama adalah Disini ada notanya Yang pertama ada karet support Harganya sekitar 1.199.000 rupiah Gue belinya di Duta Motor Gue gak pernah beli part di online-online ya Jadi di tokonya langsung Itu yang ori ya Terus Yang berikutnya adalah Gue beli Ball Join Itu harganya 104.500 Harga satuannya Jadi totalnya 209.000 Kiri dan kanan Ini gue belinya di Mana ya Di Adalah Salah satu toko sperpat di Jakarta Di Gunung Agung namanya Oke Yang ketiga Ini gue beli Shop Merek Kayaba Di Timuraya Anugrah Di Jakarta juga Gue belinya Ini harganya Sekitar 1.240.000 Itu kiri dan kanan ya Oke Terus Biaya Pasangnya Biaya jasa bengkelnya Oke Kita lihat lagi Ini jasa bengkelnya Ada beberapa part juga Yang gue ganti Seperti Gue ganti Filter oli Terus Gue kasih Engine flash Terus Gue kasih Gue ganti wafer Karena wafernya Udah rusak Dan Oli Gue pake oli top 1 ya Terus Jasanya Jasa bongkar pasangnya Itu Sockbreaker 250.000 Jasa ongkos Ganti oli mesin 30.000 Ripen ball joint Bawa Itu 200.000 Jadi total semuanya Sama beli wafer Dan Beberapa Part lainnya Itu sekitar 745.000 Jadi Totalnya sekitar segitu Part terpisah Dan harga jasa bengkelnya Terpisah Oke Jadi setiap Gue beli part Itu gue gak di bengkelnya Tapi gue beli part Tersendiri Di toko lain Terus Gue Jasa pasangnya Di bengkelnya Oke Sahabat Totalnya di akhir video deh Gue kasih tau Gue rasa Cukup sampai disini aja Videonya Mudah-mudahan Bermanfaat Gue pengen Cabut dulu Sampai ketemu lagi Sama gue Dan gue pengen kasih tau Di video berikutnya Akselerasi Mobil ini Setelah diganti Beberapa part yang tadi Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you and Bye bye sahabat Sub indo by broth3rmax